Intro Penggerbekan komplotan warga negara Tiongkok ini berlangsung Rabu Malam di kawasan Pasar Migo, Jakarta Selatan Saat penggerbekan berlangsung, satu warga negara Tiongkok tewas karena terjatuh dari lantai dua saat berupaya melarikan diri Intro Awalnya penggerbekan dilakukan setelah petugas mengendus praktik prostitusi online Namun dari hasil penggerbekan polisi menduga warga negara Tiongkok tersebut tengah melakukan praktik penipuan online Diduga kuat para warga asing tersebut merupakan sindikat penipuan yang sudah lama beraksi di ibu kota Belakangan diketahui target dari penipuan ini adalah para pejabat publik dan tokoh-tokoh terkenal di Tiongkok Selain merangkap 33 warga Tiongkok, polisi juga berjuta sejumlah barang bukti di antaranya 54 unit handphone, 65 unit telepon, serta puluhan telepon satelit, modem dan laptop Dari Jakarta, Suci Mentari Anggada TV One mengatakan